Pemerintah Kabupaten Ngawi telah membuat aplikasi portal informasi Ngawi atau PING serta call center 112 yang berfungsi sebagai tambahan layanan masyarakat. Namun kenyataan saat ini kedua layanan tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal. Bahkan paling parah pada kondisi gedung call center yang selalu tertutup dan tidak ada pelayanan. Secara umum aplikasi tersebut mampu memberikan informasi tentang layanan publik. Namun saat dijelajahi lebih jauh sejumlah bagian tidak dapat dibuka. Seperti untuk data kependudukan aksesnya tidak dapat dibuka serta data desa dari 213 desa dan 4 kelurahan di 19 kecamatan hanya ada beberapa profil desa. Keberadaan aplikasi ini telah dilaunching pada tahun 2018 silam hingga kini banyak masyarakat yang tidak tahu. Selain itu juga diperparah dengan bangunan call center 112 milik Pemkap Ngawi yang mangkrak. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Ngawi Wahyu Sri Kuncoro mengakui jika keberadaan aplikasi PING masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Meskipun aplikasi tersebut bisa diunduh lewat Playstore melalui HP Android begitu pun dengan call center 112. Beberapa kendala dialami Dinas Kominfo untuk dapat mengembangkan kedua media tersebut, mulai dari terbatasnya anggaran pengembangan dan sumber daya manusia. Di Ngawi sendiri ada mungkin kita sebetulnya punya unggulan aplikasi itu satunya adalah PING, portal informasi Ngawi. Dalamnya itu ada macam-macam informasi Ngawi, kemudian tentang wisata Ngawi, tentang kesehatan, segala macam. Nah, cuma memang setelah diluncurkan pada kurang lebih tahun 2018 itu, bisa dikatakan stagnan, perkembangan stagnan. Dan ini kemarin kebetulan Dinas Kominfo sudah mendapat perintah langsung dari Pak Bupati untuk mengembangkan aplikasi PING ini, portal informasi Ngawi ini. Jadi kalau mungkin selama ini portal informasi Ngawi, PING ini hanya bersifat satu arah, masyarakat bisa melihat berita, informasi di situ, Pak Bupati merintahkan nanti PING ini bisa dua arah, interaksi. Jadi antara kita di pemerintahan yang sebagai admin di PING itu bisa berinteraksi langsung, menjawab langsung apa-apa yang ditanyakan, disampaikan ke masyarakat melalui portal ini. Jadi nanti portal ini mungkin nanti akan kita tambah menu untuk tanya jawab atau semacam pengaduan seperti itu. Nah, ini sedang-sedang kita repisi atau kita bangun kembali, kita bangun kembali, kita hidupkan lagi lah. Kalau kemarin kan bisa dikatakan stagnan, bati. Sementara diketahui untuk ruang khusus call center yang berada di sisi barat kantor Dinas Kominfo Ngawi, kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan call center selalu tertutup dan tanpa ada aktivitas kegiatan di ruang tersebut. Bahkan di halaman depan juga terdapat timbunan material berupa batu koral yang biasa digunakan untuk campuran cor.